Arti Indiria berikan fakta menarik ingin liburan bareng Fujianti Utami Putri alias Fuji ke luar negeri. Selain itu berita selanjutnya mengenai Fujianti Utami Putri alias Fuji memang dikenal memiliki banyak pengaruh di media sosial TikTok. Video miliknya langganan menjadi FVP di platform warna hitam itu. Memiliki pengikut lebih dari 28 juta, penghasilan Fuji tentu tak kalah mentereng dari jumlah pengikutnya. Diketahui Fuji memiliki 28,3 juta pengikut dengan 1.450 video. Soal penghasilan di TikTok, mengutip dari kalkulator TikTok Exolid, anak bungsu Haji Faisal ini diperkirakan bisa meraup Rp50,8 juta sampai Rp127 juta per video. Angka tersebut bisa flukwatif tergantung penonton video hingga jumlah likes. Selain itu, Fuji juga masih mendapatkan pendapatan dari endorsement di media sosialnya. Soal endorse, sebuah akun Instagram pada awal 2022 lalu membocorkan besaran harga endorse Fuji untuk satu unggahan Instagram Stories, yakni mencapai Rp8 juta. Akun tersebut mengunggah foto tangkapan layar percakapan pemilik online shop yang memasang iklan alias endorse Fuji. Pada unggahan tersebut mengunggap bahwa tarif endorse Fuji mencapai Rp7,5 sampai Rp8 juta per Instagram Story. Tarif tersebut berlaku saat followers Instagram Fuji masih Rp15,4 juta di mana terbaru pengikutnya sudah mencapai Rp17,3 juta. Terbaru, sebuah akun-akun X, dulu Twitter, menyebut harga endorse Fuji kini sudah tembus Rp10 juta. Meski demikian, hal ini belum bisa dipastikan lantaran belum ada keterangan resmi dari pihak Fuji. Selain itu kuasa hukum Fuji anti-utami alias Fuji, Sandi Arifin mengungkapkan kelanjutan kasus penggelapan uang oleh mantan Meneer. Seperti diketahui, kasus penggelapan oleh ex-Meneer Fuji, Batara Ageng, Baa, kini tengah ditangani kepolisian. Batara Ageng juga telah ditetapkan sebagai tersangka setelah mengaku membawa kabur uang milik Fuji senilai Rp1,3 miliar. Sandi Arifin mengatakan, kasus kliennya saat ini sudah dilimpahkan kekejaksaan. Sedangkan pihaknya saat ini tengah menunggu konfirmasi dari Jaksa Penuntut Umum, JPU, mengenai penjadwalan sidang. Kasus Fuji itu terakhir sudah dilimpahkan kekejaksaan, terus kemudian dalam waktu dekat kami menunggu konfirmasi dari Jaksa Penuntut Umum kapan disidangkannya, ujar Sandi Arifin, dikutip dari Youtube Cumi Cumi, Selasa, 3 September 2024. Disebut Sandi Arifin, bahwa Fuji nantinya juga bakal siap jika diminta hadir di persidangan sebagai korban. Tak hanya itu, saksi-saki yang mengetahui permasalahan itu juga sudah disiapkan oleh pihak Fuji. Yang pasti dari klien kami bila nanti ada panggilan resmi untuk proses persidangan sebagai korban, insya Allah akan hadir berikut dengan saksi-saksinya, jelas Sandi. Bahkan ayah Fuji, Haji Faisal rupanya juga bakal mendampingi sang anak di persidangan. Meskipun tadi minta untuk menjadi saksi dalam kasus Fuji. Kemarin Pak Haji juga menyampaikan walaupun tidak diberikan sebagai saksi pun nanti dia akan hadir juga untuk mensupport Fuji dalam laporan yang sedang berjalan, ujarnya. Kendati begitu, Sandi pun belum mengetahui jadwal pasti untuk persidangan nanti. Namun menurut Sandi, bahwa sidang tersebut Terima kasih telah menonton!